Pemirsa teknologi Metaverse saat ini menjadi tren untuk memasarkan produk secara virtual. Memanfaatkan momentum ini, Kemen Parekraf berkolaborasi dengan PT Magnus Digital Indonesia menciptakan Wonderverse Indonesia. Platform ini diharapkan bisa mempromosikan pariwisata Indonesia dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan PT Magnus Digital Indonesia mengembangkan industri pariwisata lewat teknologi Metaverse, yakni Platform Wonderverse Indonesia. Platform ini akan dijadikan sebagai kanal yang dapat mempromosikan pariwisata dan produk industri kreatif Indonesia ke tingkat nasional dan mancanegara. Tentunya ini adalah langkah awal di mana nanti semua aspek pariwisata dan ekonomi kreatif 13 subsektor pariwisata dan 17 subsektor ekonomi kreatif akan kita tampilkan dan ini akan tentunya sangat dinamis di mana nanti di tahun 2026 seperempat penduduk dunia akan menghabiskan paling tidak satu jam sehari di Metaverse. Di Wonderverse Indonesia ini, teman-teman dan semua yang berkunjung akan menjadi karakter khas budaya Indonesia. Teman-teman dan pengunjung akan bertransformasi menjadi karakter, di mana karakter ini dapat melihat secara virtual hal-hal yang terjadi di dunia digital saat ini. Kerjasama antara Kemenparekraf dengan PT Magnus Digital Indonesia merupakan langkah awal untuk membajukan dunia pariwisata tanah air sebagai salah satu pilar penting perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, INews melaporkan.